Halo guys, Assalamualaikum bersama Pak Wisnu, Fisika Online video seri persiapan ulangan harian vektor soal nomor 6 2 vektor kecepatan, vektor A sama dengan 4 meter per sekund dan vektor B sama dengan 2 meter per sekund Membentuk sudut seperti gambar di samping Ini vektor B, ini vektor A, sudutnya 60 derajat Pertanyaannya, nilai vektor A dikurangi vektor B sebesar titik-titik meter per sekund Yang kita kerjakan Maka paling gampang untuk mengerjakan soal ini adalah dengan menggunakan rumus ya Teman-teman masih ingat rumusnya? Perbedaannya kalau min dan plus Kalau min nanti di belakang kuadratnya min, kalau plus di belakang kuadratnya plus Jadi kalau ada vektor resultannya gini ya R sama dengan akar dari panjang itu A kuadrat plus B kuadrat Kalau min maka disini min teman-teman 2 2 kali A kali B kemudian cos 60 derajat Nah bedanya kalau min ini min, kalau plus ini plus Jika kalau di soal ini nomor 6 ditanyakan A min B maka ininya min disini Oke, kita masukkan ya A nya itu 4, 4 kuadrat ditambah B nya 2 kuadrat dikurangi 2 kali A 4 kali B nya 2 Cos 60 berapa teman-teman? Setengah ya Oke, kita hitung 1, 1, 4 kuadrat 16 2 kuadrat 4 Dikurangi 4 kali 4 2 kali 4, 8 ya Ini coret ya Jadi tinggal 2 kali 4, 8 Sama dengan 12 ya teman-teman 20 dikurangi 8 12 Nah, 12 ini Kalau di akar itu bisa ditulis 4 kali 3 Nah, 4 kali 3 4 nya ini bisa keluar akar menjadi 2, 3 nya biar di dalam Ini jawabannya Berarti jawabannya 2 akar 3 meter per sekon C ya teman-teman Demikian soal nomor 6 Jika masih ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Dan jangan lupa dukung Pak Wisnu Dengan cara subscribe channel Pak Wisnu Terima kasih Wassalam